Oke guys, jumpa lagi dengan kaya dari lanjutlah kopi Pujangga Piping maksudnya di channel youtube Sutan KB Kali ini kita akan membahas selanjutnya mengenai pipa dan istilah-istilahnya Jadi sekarang kita akan membahas mengenai rating Rating adalah istilah bukan istilah dari piping tapi istilah dari plank F-L-A-N-G-E Istilah rating sebenarnya untuk menunjukkan pressure class Atau tekanan kerja dari sebuah sistem perpipaan Karena ini berhubungan dengan pipa maka kadang orang memberikan istilah rating Untuk menunjukkan schedule pipa Jadi sebenarnya istilah rating tidak ada dalam istilah pipa Jadi biasanya rating itu untuk plank Tapi kita harus menyesuaikan diri jadi ratingnya berapa Maksudnya ini saya 300 Berarti kita gunakan pipa yang 300 juga Jadi kita pakai pipa yang schedule 80 Nah begitu Jadi kita agar tahu ya Ini sebenarnya temperaturnya 38 Ini ratingnya Ini ratingnya 120, 300, 400, 600, 900, 500, 2,200 Nah ini tetap berapa semua Dan ini adalah hasil KPA-nya dalam planknya Sebagaimana ini Jadi kira-kira jangan lekah bila ada orang bertanya Pipanya ratingnya berapa ya Satunya Anda bingung menjawabnya Apalagi saya Tapi bila Anda ingin menjawabnya ya Sebutkan saja desain pressure-nya atau operating pressure dari pipa tersebut Dan biasanya di dalam piping class itu ada disebutkan pressure rating dari pipanya Jadi atau sebaliknya Atau Anda balik bertanya Planknya atau valve-nya ratingnya berapa ya Kalau dia berarti 150 LB Berarti Anda bisa menentukan schedule dari pipanya Nah 150 betul pakai berapa Standard Jadi secara-nya bisa 40 40, schedule 40 atau standard Atau misalnya dalam spek pipa disebutkan maksimal pressure-nya 50 PSI Di compare selain itu ke LB Jadi kalau di bawah angka atau 90 LB Berarti masih bisa ikut schedule 40, schedule 10 atau schedule 20 Tergantung batasan pressure dari pipanya Tapi untuk pembahasan lebih lanjut Mengerti akan dibahas dalam pesanan plank Nanti kita setelah pipa bidding baris Kita lanjut ke plank Jadi sekarang ini adalah istilah dari pipe size Pipe size ini adalah Artinya ukuran pipa Atau istilahnya ukuran untuk diameter pipa Misalnya ada yang bertanya Pesnya berapa ya Misalnya ternyata pipa size-nya Setengah inci, dua inci, tiga inci Seperti itu seterusnya Tapi biasanya Orang akan mencari spek dari pipa Pembelian material pipa yang digunakan Maka mereka akan tanya Selain pipe size juga File class pipanya berapa Servisnya apa? Jawabannya adalah pipa kurang 2 inci Kelasnya 150 LB Servisnya adalah air Bila manasal itu Anda sedang menyelesaikan suatu sistem water plan Dengan menangkan tekanan pipa yang rendah Ini untuk pipa yang digunakan untuk pumping water plan Jadi ratingnya rendah Dan karena tidak perlu untuk ke peselasan lisisnya Nah ini adalah ukuran tipa dan schedule nya Sama kayak tadi Schedule 10, 40, 40, dan 90 Ini adalah table-tablenya Anda bisa lihat di ASMA B6 atau 16 phone Itu dia apa? IPA Atau Apa? Table dari ASMA juga ada status 5 service status 5 service adalah berhubung dengan pemilihan dari material pipa apakah memakai pipa carbon steel, ppc, stainless steel frp atau hdpe setelah lainnya jadi peluida yang mengalir dalam pipa seperti gas, oil, air water valve system itunya semua mengalir dalam pipa ini adalah pipa dan sistemnya ini adalah pipa ini adalah sistem semacam LNG plan jadi pipe service adalah istilah dari material peluida yang dibawa dalam sistem perpipaan dan juga berhubungan dengan korosi eksternal atau internal corrosion dan sebuah pipa yang didunakan bila perutukan material pipa tidak sesuai dengan servisnya akan banyak pemborosan yang dilakukan oleh kami tersebut tapi kalau kita mendesain kita akan memakai pipa spesifikasi yang disukurkan oleh klien istilah peternal sepeng piping spesifikasi siap berpaping spesifikasi bahkan ada sebuah engineering juga mengeluarkan spek sendiri seperti Tripatra Floor Hyundai dan lainnya tapi kadang ada kompon yang tidak memindahkan aturan pembelian material dari sebuah pipa dimana di saat servis kita punya tembangan mencet kemilan seberat seperti tetap saja memakai pipa karbon steel alah hasil baru pakai 6 bulan pipanya sudah boleh bocor disana kemari akhirnya pipanya diganti dengan pipa karbon yang agak tinggi kelasnya jadi tebalnya alah hasil tetap saja tidak ada closing yang tepat selain ditanya jawabannya pipanya tidak ada untuk pakai pipa stainless steel atau pipa stainless steel bisa jadi dipotong pipanya atau dicuri oleh orang jadi kalau untuk di Indonesia pilihan material disamping oleh servis yang akan masuk di dalam pipa juga dipengaruhi oleh faktor alam faktor perlima dan faktor manusianya dan berat pipa bagaimana berhubungan dengan tebalan dinding pipa jadi semakin tebal pipa makanya semakin berat pipanya jadi ini biasanya sih untuk menghitung juga menghitung kos juga dipakai pada orang-orang construction atau kontraktor jadi seperti ini inilah steel pipanya jadi kita bisa menghitung berat pipa dipengkalikan dengan apa itu namanya density dari pipa tersebut kita bisa hitung nah tapi biasanya untuk menghitung berat pipa dalam proses execution player project adalah bagiannya construction yang sering bukan pada design engineering tapi semua itu tergantung kompeti di mana kita bekerja karena juga komponen yang minta piping design engineer untuk menghitung berat pipa dan komponennya tapi jangan kuatir untuk berat pipa komponennya tabelnya kok dan biasanya kita ambil vendor yang menjual pipa kepada kita dan kita harus ingat juga bila kita menang menghitung berat pipa dan komponen pada saat kita melakukan konstruksi kita pastikan bahwa table berat pipa yang kita gunakan adalah sepeda pipa yang akan kita pasang pada project jadi bila mana hanya estimasi biasa saja maka kita berat seperti htm api asmo atau juga dengan spek-spek lainnya itu dengan cara masa jenis ruida masa jenis pipa dikali ketebalan pipa dikurangi ide dikali panjang pipa luas diameter dari pipa nanti dibahas jadi pembahasan akan kita dibahas di apa di table dan urat pipa pada berikutnya pipeline adalah panjang dari pipa misalkan kita cuma dengan item 4 estimasi sebuah piping project yang berhubungan dengan material take-off pipeline juga berhubungan dengan manifest pipa namun bisa juga dapat diantikan sebagai panjang pipa yang kita butuhkan untuk project piping tapi semua itu tergantung dimana kita membahasnya nah untuk manufacture biasanya kalau untuk pipa 6 inci itu maksimal panjangnya itu adalah sekitar 20 pit kalau pipa 12 inci 40 pit jadi jadi banyak ada 2 ukuran pipa 6 inci 20 pit itu 6 meter atau 40 pit itu 12 meter itu biasa ada pada hitungan kita jadi disitu bisa menghitung berapa panjang pipa yang kita butuhkan apabila kita menggunakan 1 km pipa dibagi untuk perasaat pembelian dan lain-lainnya oke nah tapi sekarang pipa disupai bersalahkan single random length pipa panjang kurang lebih 6 meter single random pipa length ini disulai 11 sampai 25 feet plain and or 11 sampai 22 feet 3 dit and copep pipe double random length pipa 12 inci double random length pipa bed pin 36 30 40 feet longer than double random penyelidikan 12 meter length longer than double random pipa modern 38 40 feet cut length pipa yang disulai permintaan bisa juga 20 meter cut length pipa armate is fixed length within kurang lebih 11 inci sama 50 feet jadi ada 40 ada 20 ada 80 juga pipa workingness seperti ini jadi workingness berguna dengan schedule pipa sudah kita bahas di atas selanjutnya adalah workingness seperti ini jadi kita akan lanjut di berikutnya mengenai pipa workingness berguna